Terima kasih. Yuk, yuk, kasih. Lagi enak-enak makan asisten aku di rumah malah nelfon. Dia khawatir banget kan rencana ini sore ada tantuku mau dateng. Sengaja aku pengen buatin mereka rujak karena seneng banget sama rujak aku. Cuman kacang yang dibuat untuk bumbu itu kan udah lama ya aku simpan. Asisten aku tuh takut, takutnya tuh udah kadal luarsa. Dia gak tau ya kalau kacang itu umurnya tuh lama. Ah, kurang nonton Wonder Food nih kayaknya asisten aku. Tapi sebenarnya selain kacang nih Wonder People ada juga loh beberapa jenis bahan makanan yang kalau kita simpan tuh dalam rentan waktu yang cukup lama kita bisa simpan ya. Selain kacang ada apa aja ya? Ini informasi yang harus kalian simak. Bareng-bareng yuk kita simak. Belanja bulanan itu pasti jadi rutinitas yang cukup pelah kan tapi bikin happy kan? Apalagi buat Wonder People yang suka nyetok bahan makanan. Pasti selain sekalian belanja dalam satu waktu juga bisa memudahkan di rumah. Kalau tiba-tiba bahan tersebut dibutuhkan jadi gak susah kan? Nah karena judulnya belanja bulanan pasti sebelum berbelanja Wonder People suka men-sortir dulu. Bahan makanan apa yang bulan lalu masih ada tapi derasa udah kada luarsa jadi langsung dibuang dan membelinya kembali. Padahal nih ada beberapa bahan makanan yang umur simpannya panjang alias punya masa kada luarsa yang lama. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun disimpan tetap aman digunakan. Langsung aja yuk. Pertama ada gula dan garam. Gula dan garam ini emang gak bisa dipisahin ya Wonder People. Dua-duanya punya fungsi yang penting dalam mengungkapi rasa minuman ataupun makanan kita. Nah kelebihan lainnya kedua bahan ini termasuk dalam bahan yang bisa disimpan lama. Karena gula sendiri mengandung senyawa yang bisa melindungi dari pertumbuhan bakteri asalkan disimpan dengan baik. Misalnya dalam toples atau wadah kedap udara. Ini supaya terhindar dari semut dan suhu lembab yang bisa mempengaruhi tekstur juga rasanya. Sedangkan garam kualitasnya tuh akan berkurang kalau dibiarkan menguap terlalu lama. Terutama garam yang beriodium. Jadi simpan di tempat kedap udara. Kedua ada madu. Alasan kenapa madu punya umur simpan yang panjang karena kandungan airnya tuh sangat rendah. Sehingga bakteri pembusuk tidak bisa hidup di dalamnya. Tapi untuk mendapatkan umur simpan yang lama tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan Wonder People. Pertama simpan madu di wadah kaca atau plastik. Jangan simpan di wadah berbahan logam ya. Soalnya madu bisa rusak karena tercampur saat berbahaya dari logam. Lalu jangan simpan di dalam kulkas. Ini untuk menghindari pengkristalan. Cukup simpan di seluruh ruangan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Yang ketiga ada cuka putih. Kalau Wonder People biasa menikmati bakso atau asinan, pasti udah gak asing lagi ya sama yang namanya cukang. Selain digunakan sebagai bahan pelengkap, cuka putih juga bisa digunakan untuk pemisikan peralatan rumah tangga. Kayak tips sebelumnya yang pernah Wonder People kasih nih, boleh cek di link Youtubenya Wonder Foodnet ya. Cukup simpan cuka dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk supaya punya masak ada luar seang lama. Dan yang terakhir ada kecap. Kombinasi pas antara fermentasi kecang kedelai dan garam jadi alasan kenapa kecap punya masak ada luar seang lama. Selain itu kandungan natrium yang cukup tinggi membuat bakteri susah tumbuh di dalamnya. Selama Wonder People menyimpannya dengan tertutup rapat, jadi gak perlu sering-sering beli kecap. Gimana Wonder People? Boleh di cek ya semua bahan-bahan tadi. Tinggal dibenerin aja cara menyimpannya kalau kalian masih belum tepat. Bisa dipakai kapan aja tanpa takut sudah keada luar seh. Semoga bermanfaat ya. Setelah yang satu ini ada tips dari Omobi bagaimana membuat serum alami untuk melembabkan wajah. Praktis dan tentu saja murah. Jangan kemana-mana ya.